Hai kegiatan kami masih ini sih berdiskusi ngomong-ngomong seperti telah dulu juga perempuan ini berbeda ya ini bukan yang meminta perlindungan ini ini berbeda kami juga menawarkan penghubungan kepada yang tapi kami masih diskusi agak sekali menawarkan pertimbangannya atau menawarkan penghubungan persatunya ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka kejatan ini ya why not kita punya kemungkinan seperti itu tapi menjajakin itu sebenarnya jadi semua pihak-pihak yang dari perkembungan tadi udah di sedikit kalau berkaitan-kaitan tadi ya akan kita ini sempat namanya sampai apa pengacara dari empat terpidana bilang ini saksi kunci ya Bu ini sebenarnya seperti apa bener cuma dia yang tahu karena kita belum penyidikan ya ibu gimana keadaannya kita melihat si air ini kondisinya gitu Bu kedatangan LPSK gitu Alhamdulillah sih baik-baik saja ya ada rasa pengen mengungkap sesuatu sesuatu yang ditanya apa sebenarnya ini masih awal ya jadi masih diskusi aja kami menyampaikan soal saksi dan korban seperti apa dan berkaitan seperti berlindungan seperti apa yang terponan berkaitan seperti bagaimana kebanyakan sampai detail lagi cuma satu Cuman memang berkas berbunyata pun seks posisi sebagai saksi kan dia berhak juga mengajukan jadi konteksnya sebenarnya seperti itu dasarnya nanti tergantung lagi kembali lagi ke yang bersangkutan apakah memang mau minta peninggungan LPSK atau tidak tergantung yang tergantung karena peninggungan LPSK itu tersebut Karela buji Ayo tadi ceritanya bukan ini kasus sudah 8 tahun yang lalu terus ramai lagi dia merasa terganggu di kehidupannya sekarang itu curhat nggak tadi terbesar sampai ke sana ya Pak selagian itu juga informasi rahasia juga ya oke ya kami juga gak mengetahui dengan detail karena belum memahak belum penganalisis lebih jauh ya berkaitan dengan air berada seperti apa untuk ini terus kemudian masyarakat seperti apa terhadap AIP kami belum tahu semuanya kami baru diskusi awal AIP sendiri cukup terbuka ya gue tadi buat komunikasi ya kalau terbuka iya cepat kan berkaitan dengan substansi perkara kasus ini kan salah satunya adalah sebuah perbandingan warga sekarang Atau kah warga tersebut adalah warga Pak nguruh fisik ya bisa jelasin betul ya misal A adalah warga kami Desa Karangasi yang tinggal di 1 5 RT 1 dan RW 5 yang sudah lama tinggal di wilayah kami Desa Karangasi Kamatan Sekarang Utara Kabupaten Bekasi kalau saat ini memang sudah berapa lama tinggal di daerah sekarang ya dari kecil memang sudah tinggal di desa kami sehingga sekarang sampai besar dia pernah memang pernah cari-cari kerja atau dia ajak teman usaha di luar gitu nah hari ini kiranya sudah hampir 4 tahun ya mungkin ya di desa Karangasi dan di desa Karangasi bantu-bantu kami di bidang sosial kesehatan masyarakat gitu ya saya juga kaget dengan adanya berita ini dan apalagi memang kasus pina ini luar biasa viral dan ternyata yang kagak tidak kami sangka-sangka adalah orang yang ada di wilayah kami dan memang kerja sebagai petugas sosial kami Pertama Polda Jabar datang hari Sabtu kebetulan malam minggu waktu itu ketemu dengan kami di desa mencari atas nama A cuma alamatnya belum jelas jadi kami merasa tidak dan tidak kita kami panggil juga Pak RT nya dan Pak RT nggak mengenal nama tersebut ternyata alamatnya salah jadi sebelumnya sempat ada pertemuan juga ya antara A sama Polda di desa pakai gimana Pak Lurah iya betul waktu itu mempertemukan antara A dengan pihak kepolisian dari Polda di desa kami yang memfasilitasi Pak Lurah dengan adanya seperti hal kayak gini gimana sih harapan Pak Lurah sendiri ya semoga tidak ada lagi pina-pina yang berikutnya hari ini bangsa kita bangsa yang besar mari sama-sama masyarakat kita jalin silaturahim kita jalin kekeluargaan jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan kita sebagai bangsa Indonesia mari kita persatukan kebangsaan kita dan kasusnya agar cepat selesai ya Pak Lurah iya parolah terakhir nanti ini mau didampingin juga ya seperti apa tadi untuk yang ini dari LPSK itu ya Insya Allah nanti saya sebagai kepala desa yang mempunyai tanggung jawab terhadap warga kami jadi kami siap untuk mendampingi warga kami masih ini sih berdiskusi ngobrol-ngobrol berbeda ya ini bukan yang meminta pelindungan ini perbeda kami juga menawarkan keuntungan kepada yang tapi nanti sifatnya masih diskusi agar sekali menawarkan kenapa pindahannya atau menawarkan perlindungan bersatu yang ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka percayaan ini ya why not kita punya perlindungan seperti itu kami menjajakin itu sebetulnya jadi semua pihak-pihak yang punya pesanan ini kan sempat namanya sampai pengacara dari empat terpidana bilang ini saksi kunci ya ini sebenarnya seperti apa bener cuma dia yang tahu karena kita belum punya ini ya enggak inget menyedihkan ya ini kan juga baru ibu gimana keadaannya bu kita melihat si Aif ini bu kondisinya gitu bu kedatangan LPSK gitu Alhamdulillah sih baik-baik saja ya benar-benar rasa pengen mengungkap sesuatu sebenarnya ini masih awal ya jadi masih diskusi aja kami menyampaikan soal saksi dan korban seperti apa dan mekanisme perlindungan seperti apa perpohonan perlindungan itu bagaimana saksi dikubungan dan sampai detail lah ini kan cuma satu dimana kan memang berkas sudah belum mengungkap ya seks posisi sebagai saksi kan dia berhadiran-berhadiran sementara jadi konteksnya sebenarnya seperti itu berdasarnya nanti tergantung lagi kembali lagi ke yang bersagutan apakah memang mau meminta penerbangan LPSK apapun tidak tergantung tergantung yang bersagutan karena penerbangan LPSK itu tersebut skarela si Aif tadi cerita nggak sih bukan ini kasus sudah 8 tahun yang baru terus ramai lagi dia merasa terganggu nggak sih kehidupannya sekarang gitu curhat nggak tadi tuh LPSK sampai ke sana ya mas lagi itu juga informasi rahasia juga ya oke bu ya kami juga gak mengetahui dengan detail karena belum memahak belum menganalisis lebih jauh ya berkaitan dengan Aif Raja seperti apa untuk mengembangkan ini terus kemudian masyarakat seperti apa terhadap Aif kami belum tahu semuanya karena ya baru diskusi awal Aif sendiri cukup terbuka ya Bu ya tadi Bu komunikasi ya kalau terbuka ya cepat kan berkaitan dengan substansi perkara kasus ini kan belum sampai detail ya diskusinya belum terbuka terima kasih Terima kasih.